musik 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 selamat datang kembali bersama saya dan ini kupi 36 dan kami adalah musik 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 jadi hari ini setelah sekian lama apakah mobil ini yang kalian tunggu-tunggu maaf dulu gue gak bisa mengekspos mobil ini day by day kenapa? karena ini mobil emang pekerjaannya itu complicated banget ditambah lagi selain kita convert dari 4 pintu kedua pintunya yang sudah agak ribet memakan waktu kita memenuhi request dari Mr. Rizky terimakasih sudah sabar menunggu hampir 1 tahun di mobil disini dan akhirnya ini kita kejar lagi kenapa? karena satu, ownernya tuh mungkin udah kangen banget kedua konsepnya gue dan anak-anak tim Earth udah mateng banget guys jadi udah fix dan akhirnya kita kerjain nih abis-abisan biar ini mobil cepat selesai dan tentunya buat kalian yang mau lihat kenapa kemarin itu lama? karena hal seperti ini guys lihat ini mobil kita custom white body ya ditambah lagi dengan ada body kit yang bisa dibilang nanti ada kejutan buat kalian kita kenapa gak tampil-tampilin ini vlog karena gue pikir ya kita lebih baik memberi topik yang bisa terlihat mobilnya tuh lebih kegambar gitu guys daripada sepotong-sepotong yang membuat kalian itu bisa menjadi bete ya penasaran jadi mudah-mudahan permohonan maaf gua mewakilin tim Earth disini untuk mobil ini kalian terima guys pokoknya kedepan kita juga akan selalu mengekspos setelah basic mobil ini jadi bahkan bisa dibilang ini akan naik chat gua bisa bikinin vlognya lagi sebelum dia jadi ya yang sekarang gua rubah itu adalah white body depan dan belakang ditambah lagi kemarin itu gua ngobrol sama Rizky gimana caranya membuat mobil ini menjadi ada ciri khasnya itu apa ya kita bisa dibilang ini alirannya gua mau bikin GT GT itu bukan seperti roket bunny guys tapi bisa dibilang balap era tahun 90 mungkin tahun 80 90 early 2000 itu pasti GT ya bukan yang roket bunny karena roket bunny itu bisa dibilang aliran baru dan kita ini memasukkan tema seperti itu karena mobilnya sendiri pun tahun 90an jadi gua bisa bilang ini gayanya akan masuk banget dan akan cetar banget gitu guys dan mudah-mudahan juga dengan adanya vlog ini kalian pun bisa melihat hasilnya dan keadaan bengkel kita kita yang kotor seperti ini guys mohon dimaklumi kita disini bener-bener full custom tidak ada yang beli barang jadian kita cuma installin tapi kita bentuk garis semuanya kita custom semua sendiri alias kita desain sendiri dan kita wujudkan sendiri bisa dibilang gitu dan kalau untuk kaca ini sendiri juga udah bisa kepasang kaca sudah bisa kepasang udah naik turunnya normal dan daleman-dalemnya ini interior ya ini kotor banget sih guys gua sebenernya ga mau tampilin vlog disini kenapa karena ya ini mobil tuh masih perlu settingan banyak satu kaki-kaki yang udah dirubah mungkin kalian kalo cermat ngamatin sebelumnya ini velgnya pake ring 17 guys emang modelnya sama dia demen banget model ini series di bbs ini dia demen tapi ini udah naik 1 inch alias gua menggunakan ring 18 dibalut dengan ban campiro sx2 yang bisa dibilang alirannya akan gt fitment kayaknya itu menjadi meaty fitment gitu guys jadi penyesuaian fender garis-garis fender dan bentuknya pun jelas-jelas jadi akan padet banget gitu guys ditambah lagi kemaren untungnya sang owner itu ngingetin gua guys kenapa karena untuk merubah menjadi yang coupe lampu sene itu lebih kecil guys jadi dia lebih pipih dan lebih panjang sedikit dan itu yang membikin kita itu merombaknya jadi memakan waktu lebih gitu guys nah mungkin apalagi ya kalau untuk bodi ini juga kita udah poxy semua kenapa? karena kita pengen lihat bener-bener garis bodinya akan seperti apa apakah permukaan bodi sebelum kita cat sudah rata atau belum ditambah lagi permukaannya udah halus atau belum tapi kalau ngeliat di posisi begini kita akan bener-bener ngecek sekali lagi dan ya gua berani kira-kira sekitar minggu depan mudah-mudahan kalau ada video mobil ini yang sudah naik cat gua akan bahas lagi untuk menjelaskan soal warna yang dia pilih dan serta bentuknya itu mobilnya akan seperti apa tapi di luar finishing dan test ride nya guys ya jadi gitu ditambah-tambah lagi dari mobil ini gua juga akan memberikan sedikit kejutan kepada Indonesia untuk dunia ini mobil gua langsung bocorin aja biar gak boring topiknya kenapa lama? karena kita convert mobil series kini juga untuk menjadi bagian dari Saber ya jadi buat kalian mungkin yang punya E36 pengen partisipasi buat kita disini dan tentunya untuk Indonesia juga body kit Saber E36 akan rilis bulan-bulan ini doain aja mudah-mudahan lancar karena kalau dilihat dari bentuk ini ini side skirtnya udah side skirt Saber nih guys ini side skirtnya udah Saber cuman kita convert dari E36 yang standar Saber yang standar yang kita ubah menjadi yang convert ke riski ini ditambah dengan white body nya jadi itu kenapa gua bisa bilang ini mobil sedikit mau makan waktu yang cukup lama dan gak kenapa gak kita publish-publish karena kita mengkonstruksi mobil ini untuk dua pintu untuk berubah menjadi Saber dan tentunya kita rombak sedikit warna-warnanya gitu guys oke mungkin kalau yang kalian kangen-kangen progress nya ini gua open ke kalian progress nya mobilnya sudah seperti ini mobilnya tetep ada di kandang kita disini sedang dikerjakan day by day white body nya pun juga ini kita bikin bener-bener custom bentuknya seperti ini menurut kalian gimana boleh like di bawah atau gak komen dan tentunya subscribe juga guys karena subscribe itu gratis dan mudah-mudahan kedepannya kita akan selalu mengembangkan topik-topik yang lebih baik dan baik lagi jadi gua tunggu subscribeannya dan boleh kalian share video ini buat ke E36 user BMW lover kalau gak modificator atau modifikasi entusias gitu guys jadi menurut kalian gimana jangan lupa juga untuk kerjaan-kerjaan detail E36 disini gak cuma satu ini punya bro ameng juga ada udah lagi naik chat kira-kira warnanya apa kalian setuju gak kalau misalkan kita bikinin giveaway lagi sekarang ini untuk menebus kesalahan gua dan team earth karena tidak mempublish-publish mobil ini coba kalian tebak mobilnya bro ameng E36 ameng yang tadinya warna putih biru itu berubah menjadi warna apa coba tebak-tebakan guys kalau yang bener yang paling bener paling cepet jawabnya gua sama Diki kasih kaos dan topi ya jadi nanti kalian syaratnya gampang tinggal follow 5 instagram kita ada disini nih instagramnya dan tentunya juga eee nanti DM-DM-an aja kalau kalian winner kalian boleh DM kalian post foto kalian bersama merchandise dari kita di feed sekalian dan kita bisa share IG story ke instagram kalian jadi gitu guys ditambah lagi untuk kerjaan disini kita juga ada eee bagian apa anak anak devisi dari earth itu untuk spesialis ngerjain BMW kalian bisa add aja langsung add BIM Earth itu BMW semua yang kerjain disitu dan tentunya juga ada pekerjaan motor akhir-akhir ini kita lagi nerimain kerjaan motor juga mungkin ada sepeda guys ya jadi kalau buat kalian warga Jakarta Bandung atau Indonesia Raya sekarang lagi jamannya sepeda Minion kalian pasti tau itu sepeda apa dan harganya berapa dan di custom seperti apa ya kalian juga boleh share kalian juga boleh kalau berniatan untuk mengechat sepeda kalian atau sepeda motor kalian boleh kalian kirim sini tapi kalau untuk motor kita juga ada instagramnya khusus namanya at earth.motoclans jadi kalian bisa langsung aja lihat semua tuh kerjaan motor kita disitu ditambah lagi kita ada merchandise juga guys instagram lama kita kena hack tapi kita tetep berjuang untuk meladeni order-order dari kalian langsung aja di at earth.industry jadi kita punya grup instagram yang patut kalian follow dan share ke temen kalian jadi gitu itu request dari gue dan tentunya ada giveaway ya guys ya jangan lupa mobil bro ameng yang sekarang lagi di spray boot lagi naik cat itu dirubah menjadi warna apa itu giveaway nya ya satu baju satu topi pokoknya gue tunggu komennya di video ini dan gue gak bisa panjang lebar lagi karena gak ada yang perlu dijelaskan karena ini mobil lagi kita custom gitu guys ya mungkin this is our topic thank you for watching and be the best on earth guys see ya